Recorder, Reproducer Tapi ada tulisan disini Proklamasi Ayo Apa hubungannya, siapa yang tau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wali dari semua masyarakat Indonesia Hari ini wali lagi Ada acara interview Di beberapa radio di Jakarta Salah satunya adalah radio yang bersejarah Di Republik kita, di Indonesia Ada yang tau radio apa? Bukan Radio Gaga Radio Gaga itu lagunya Queen Tapi ini Radio Republik Indonesia Pengen tau? Nih, saya berada di RRI Radio Radio Republik Indonesia Radio Betul gitu ya? RRI Radio Kenapa saya bilang bersejarah? Karena radio ini bersejarah banget Selamat untuk negara Indonesia Kita lihat disini Sepertinya sih, ini logo terbaru RRI Ada tempat pemancar Ini tempat pemancar Luwu Utara Yang pernah dilarang tentara Belanda Rumah ini selamat berserta pemancarnya Pernah diserang Terus disini ada perasmian Ini jamannya Paswarto Pasokan Jepang mengambil alih pusat stasiun Radio Nirom Ini orang-orang penegang di RRI Dan siaran luar negeri Voice of Indonesia Terus ini Kalau dibacanya Kismul Urdu Dari mana saya tahu Karena disini ada tulisannya Siaran Bahasa Urdu Masih banyak yang lainnya Pusat kontrol Ini Bukankah warna Setahun Siaran di RRI Sebenernya banget mendapatkan Sejarah Mungkin banyak banget Penantangnya orang-orang Paswartoisnya juga belum tahu Dan belum pernah masuk ke RRI Lihat Pemutar piringan hitam Cuma dulu tuh Buat halo-halo Cremophone Alat pemutar piringan hitam portable Banyak banget Radio receiver Penerima gelombang radio Wah Kebayang gak sih Kita masuk sini kayak Lagi zaman perang ya General Sudirman General Sudirman Dalam Pembukaan Hubungan telepon Jawa-Jawa-Sumatra Pada tahun Jawa-Jawa-Sumatra Setahun kemerdekaan Yang luar biasanya adalah Kita lihat Oh selain dulu Ini Bung Tomo Bung Hatta Bung Karno Yang ngeset ini bungkusan Ada yang tahu gak nih apa Recorder Reproducer Tapi Ada tulisan disini Proklamasi Ayo Apa hubungannya Siapa yang tahu Ada yang tahu Nah Quiz ya Terima kasih Terima kasih melihat ditanggung terakhir televisi kita baca tingkat nasional tahun 82-83 gue 82-83 tuh umur berapa gue menurut salahnya udah berkarir loh ini ada yang kenal gak anak sekarang ini Ismail Marzuki yang menciptain lagu Huala Bandung Raya Pulau Kelapa sepatang Masapur Matapola Juta Malam Musa Pusata Gugur Bunga dan di Bandung Selatan di waktu malam suprapti ya siapa yang tahu suprapti mungkin cucunya masih ada kali ya sekarang Ibu Sun ada yang tahu gak yuk Sun pencipta lagu bergiwala bandera bing selamat ada Pak Besut Sam Saimun John Shimura nah mungkin yang sekarang mungkin banyak yang tahu nih beliau nih eyang titik puspa beringan-beringan hitam ini jadul banget loh alat sekarang mungkin banyak yang gak tahu beringan hitam saya juga gak ketinggalan punya alatnya biar hitam sekarang masih ada sih masih ada alat-alat sekarang ya cuman suka ya alat yang tadi yang tua itu mungkin gua jatuh aja nah saya yang bangga adalah saya punya mic dan mic saya dipajang disini ini dia jadi mic saya buat panggung ini mikrofon yang digunakan sama Bung Tomo Bung Tomo Bung Tomo jadi bungkusan gak pake Bung Tomo kenapa bisa disebut mikrofon Bung Tomo kenapa disebut enggak ini mikrofon iya mikrofon Bung Tomo kenapa disebut mikrofon Bung Tomo ada yang tahu gak kuis lagi dari Pak Jami hadiahnya umrah kumpul di jedah ini apa nih ini apa Jam ini tabungan tabungan tabung apa bukan tabungan kan bukan tabung tabung dan satu hal lagi ini luar biasa mohon maaf sedang ada pengerjaan perbaikan peluang dari budaya jadi mohon maaf ya hehehe memutar piringan hitam belum lahir ya kenapa belum lahir gua tahun 85 lahir 85 sebelum masehi hehehe hehehe iya subhanallah jadi banyak banget sejarah-sejarah yang ada disini termasuk dulu kelapaian buka sejarah lagi radio RRI jaman pemberontakan PKI dan segala macem itu ada sejarahnya disini ketika saya masuk ke sini yang saya ingat adalah di Malaysia itu radionya seperti ini berkaca-kaca begini bukan berkaca-kaca menangis ya orang sebelah sana tuh ada pak presiden lu presiden apa deh? lu presiden mana? taksi ha? taksi 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apakah ini adalah lagu hadiah di tanggal 31 Oktober lalu ini merayakan ulang tahun betul ke-20 ke-20 ya jadi lagu ini kenapa lamar aku? sebenernya kan persoal Wali udah nikah semua gak perlu ngelamar lagi atau karena juga ada asisten manager yang belum nikah-nikah lagu buat dia berarti sebenernya ini intinya sih tapi para Wali kangen sama lagu-lagu yang lagu-lagu Wali yang mellow yang mellow akhirnya karena dilihat fenomena sekarang sepertinya banyak banget fenomena sekarang kan kayaknya udah terang-terangan banget ya orang pacaran apa dan segala macet gitu kan apalagi perempuan kan pengennya dihalalin atau diikhlasin ya begitu akhirnya dibikinan lagu ini sebenernya lagu ini harusnya perempuan sih yang nyanyi sebenernya tapi udah pas banget dong abang bawa kan juga dan mudah-mudahan jadi ketika Wali ngebawain ini jadi representasi buat perempuan dan untuk lagu dari lama ragu siapa sih yang lagu terangkat dan juga mengarang semennya dimana apoi apoi sih semuanya nyetain lagu cuman pas nge-ransemen nanti pas nge-ransemen apoi bikin seluruh bagannya nanti pas recording ada perubahan-perubahan pastinya ada perubahan sampai video klip ya video klip ya video klip ya video klip ya udah lancing video klipnya ya gitu tentang ya perempuan yang dia gak cuma pengen di php-in lah udah pacaran lama kan maksudnya kayak orang udah DP mobil motor kan di depo di DP doang diangsur kangga gitu akhirnya tarik lising kan seperti hal yang namanya wali lah wali itu artinya wakil mudah-mudahan banyak perasaan wanita-wanita yang terwakili dengan lagu ini dan lagu ini dijadikan kode apa ya kode rahasia untuk pasangannya yang belum halal yang istilahnya yang sudah dekat yang sudah ta'aruf untuk menghalalkan untuk penjenjang selanjutnya kan gitu siapa tuh juga bisa dijadikan RBT gitu betul pastinya jadikan RBT untuk kode kelas kepada pasangannya apa sih lagu yang berjudul Baik-baik saja sayang? apa gimana pertanyaannya? apa sih arti lagu yang berjudul Baik-baik sayang? Baik-baik sayang eh sebenernya baik-baik sayang itu kan doa sih doa harapan buat pasangan kita semoga dalam kondisi apapun kita kemanapun tempat suami ini ya kemanapun kemanapun sebelah sejauh bangun tetap kita berharap kemanapun pasangan kita yang di rumah untuk baik-baik ya sayang oke itu yang penting transferan sampai ya transferan sampai ya sayang hahaha hahaha punya rencana tuh luar negeri gak? oke uh katanya karena ditunggu nih dari para wali yang lebih negeri tetangga oh insyaallah kalau dalam rangka promo Malaysia januari ya januari iya bulan januari nah januari insyaallah kita ke negeri jiran terus ke amerikanya itu kita tunggu di undang hahaha karena amerikanya gak siap kan? iya apakah akan ada kejutan di konser di Malaysia nanti di Malaysia iya kalau itu juga baru kita dapat info nya belum langkah terus juga baru speak about ya insyaallah kita akan lakukan konsep yang terbaik buat para wali di Malaysia buat para wali ya juga ini kira-kira tadi aku juga udah nanya sama bang Frank apakah ini sebagai namanya bener Frank Hamzad apakah ini sebagai sebuah para wali di apa di umur 20 apa lagu itu ya mungkin itu salah satunya salah satu nanti hadiah yang paling realnya nanti insyaallah di bulan Maret kita akan release album di bulan Maret di bulan Maret di bulan Maret coba ya amin nah kalau ngomongin umur panjang bagaimana sih untuk dari awalnya sendiri bisa menjaga kompangan apa itu tahun eksistensi iya Frank jawabannya sebenarnya dari Tommy itu sebenarnya dari Tommy Tommy jadi Tommy itu deket banget sama adiknya namanya Hopi jadi dia lah yang konsep kekompakan itu silahkan Pak Tommy apa ya kita juga menganggap ini bukan sebuah kumpulan seniman bukan sebuah kumpulan pesisi yang hanya apa yang hanya selalu ujung-ujung lah karya atau apapun kita menganggap kumpulan keluarga ini jadi ya wajar lah kalau ada pertukaran antara AA dengan DD wajar tapi pada intinya kita menganggap masalah besar itu kecil masalah kecil itu tidak ada masalah kecil itu tidak ada ada dia di Bekasi setiap yang buat dia mau tanya nih sama kakak-kakak wali kira-kira single terlanjuti bakal galau-galauan lagi atau gimana nih terus kira-kira kapan tadi keluar album selanjutnya wah itu kan Tommy yang harus yang jawab dong itu mah itu yang nanya-nanya itu saya tahu itu Tommy Lover hehehe 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 topping kali topping ah dia emang lagi galau terus kayaknya enggak emang lagu lagu lamar aku ini sebenarnya sebelum-sebelum kan wali merilis single itu selalu upbeat gitu beat dengan ceria terus emang ada kita kan menerima masukan dari beberapa pihak lah deh par wali maksudnya bahwasanya eh dong kangen dong dengan lagu-lagu wali yang melo gitu yang menyentuh hati gitu kan hehehe yaudah akhirnya terciptalah lagu lamar aku dan alhamdulillah responnya baik dan responnya rata-rata mengingatkan wali padahal aku mabuk satu dan tua oke lah jadi aku ingatkan wali lagi muda iya lagi muda dan juga bisa sebagai media kali ya ini perasaan hati dari par wali iya lagi serem ini katanya mau tanya inspirasi buat lagu lamar aku ini apa sih terus apakah ada kaya terjadi kayak lagu lamar aku ini adalah lagu lamar aku sebelumnya yang dijawab yang dijawab jami itu kayaknya itu hahaha hahaha enggak sebenernya inspirasi ya pastilah enggak mungkin kan karya itu tercipta ujuk-ujuk gitu kan jadi selalu ada inspirasi salah satu inspirasinya mungkin dari banyak para wali atau petizen yang selalu curhat di sosial media yang selalu curhat di sosial media kuasanya aduh ini cuma di apa namanya HP-nya HP-in gitu gak ada kejelasan nih gitu jadi akhirnya dari status di sosial media wah kayaknya menarik gini akhirnya dan salah satu juga ada di salah satu tim kita emang sampai sekarang berikan ini oke jadi inspirasi ini inspirasi karena cowok bukan yang lamar mau minta di lamar hahaha oh berarti orang par yaman oh orang par yaman hahaha hahaha jangan senti hahaha oke dan lagu dari lamar aku ini tadi gimana untuk konsepnya dia juga videonya tadi itu konseptornya Pak Tommy hahaha semuanya dia itu dia di wali itu dia konseptor videoclip hahaha hahaha dia bikin semua konsep-konsepnya dia dia itu masuk serendara juga oke serendara juga yang edit ini ini paling gede ini emang paling gede badannya hahaha bohong bohong apaan itu apaan enggak kalau video clip konsepnya emang dari PH-nya PH-nya yang PH-nya 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 modelnya itu apa? penyanyi dangdut itu? ha? cuman ada salah satu temen kita yang ikut bantuin di video clip kita tiba-tiba ada penyanyi dangdut namanya Denia si apa si lagu dari Jang kan lebih kurang? ya lagu itu harus tanyakan ke Apoi sebenernya saya nggak berkompeten untuk menjawab sebenernya ya nanti boleh kena hayu langsung Whatsapp ke Apoi Apoi atau kalau menurut Kepangga kamu malah yang menyanyikan nanti ngapa engkau meres sapi meres kepo meres apa lagi tuh hahaha jangan kau tuduh aku tuduh aku selingkuh di jawabnya ini secara lirik sih sebenernya sih udah pasti udah paham sebenernya ya secara lirik sih dari lirik lagu ini kan kalau bahasa orang Betawi orang Betawi bilangnya danta banget katanya gitu dan itu maksud tujuannya jadi jangan jangan suka nuduh-nuduh orang nuduh orang begini nuduh orang begini pada orang nggak begitu gitu loh akhirnya orang melakukan itu karena tuduhan kita gitu karena sering kita dituduh akhirnya melakukan sesuatu yang dituduhkan gitu berjualannya waktu Alhamdulillah ternyata kita berproses dan Alhamdulillah prosesnya itu banyak yang menghargai gitu akhirnya Alhamdulillah itu mungkin bentuk apresiasi dari banyak pihak lah maksudnya termasuk Muri waktu itu kan sempet kita sampai RBT paling-paling banyak lah sampai 25 juta sekian gitu kan saat itu fenomenanya memang RBT lagi rame gitu kan nah sekarang kan fenomenanya lagi YouTube nih rame-rame pikiran orang yang dapat penghargaan banyak kan gitu gantian-gantian kan gitu ramuannya harus ada dari dulu menceriasi wali itu ya itu 4 orang ini ya harus hadir ya harus hadir harus hadir karena kalo misalnya 4 orang ini digantikan pas recording ya bukan wali jadinya gitu kalo bukan apa yang ngiptain bukan wali kalo bukan Tommy yang main drum bukan wali kalo bukan Ovi yang main keyboard ya wali kalo bukan Ovi yang main keyboard ya wali orangnya gak ada ini biarin gitu jadi ini satu kesatuan gitu semuanya dan Alhamdulillah itu warna wali kalo orang bilang ketika kita bikin satu lagu misalnya ada orang yang dengerin pertama kali oh ini wali banget gitu atau misalnya ada orang yang bikin aransemen lagu ada band baru kok ini wali banget sih nah kita satunya sih bangga seneng lah maksudnya kita berarti kita udah punya satu warna ya emang diinget sama masyarakat gitu sih sebenernya lagu Bocang Apaya ini sebelumnya emang itu lagi viral ya lagi viral satu diksi yang viral dikisi Bocang Apaya gitu loh terus kita lagi bikin karya dengan maksud Bocangnya itu sebenernya bukan buat anak-anak tapi buat orang yang sudah balik yang sudah dewasa tapi lakuknya seperti anak-anak pokoknya apa orang yang sudah dewasa yang sudah wajib nombongan ibadah-ibadah karena dia tidak menjalankan nah kita sindirkan lakukannya jadi lagu ini sindiran untuk wali juga sebetulnya kita mulai juga masih mengingatkan jadi sindiran ini karena banyak fenomena sekarang kan gitu orang-orang yang kalau dia duduk-duduk santai di sana gitu gitu kan ya kelakuannya mesti kayak bocah gitu padahal berada tua gitu kelakuannya mesti kayak bocah sih makanya kita waktu itu hashtagnya juga sempat kita bikin hashtag yang lumayan lagi viral yang ini sama gitu 2019 2020 bocah bocah belum tahu itu kayak gini-gini apa tuh belum lihat kan lu oh ini studer studer itu dia ini alat perkampitan ini alat enggak sebenarnya kalau studer itu kalau belajar kan studying kalau studer berarti belajar pelanda oh iya 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 studer Oh, studer, pelaku, pelaku belajar. Terus kalau student apa ya? Kalau student itu, oh, lagi belajar. Kalau student lagi belajar, kalau studer, belajar selamanya. Kita sudah dari RRI, ini Monas. Kita lanjut ke Hot FM di Menara Imperium, di samping KPK. Ya, mudah-mudahan setelah melewati KPK, kita bisa mengambil pelajaran. Bahwasannya nggak semuanya itu halal. Apa hubungannya? Ah, wah! Orang enak-enak kerja, dia malah nonggol-nonggol di luar. Pria macam apa kamu? Emang gitu. Biasa, kalau tadi A-A-nya nyariin mulu soalnya, tuh, Abang. Tom, kopi mana? Katanya. Ya, namanya A-A kan, khawatir sama dedeknya, makanya tadi Bang nanyain terus. Itu akhirnya sampe juga kan dedeknya, dedek tercinta. Dilihatan sampe, lepehin aja. Jadi, zaman walk. Walk the c-c-c-c-c-c-c-c. Anak-anak. Terima kasih.